Sudah kehadiran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di acara Silaturahmi Desa Bersatu ini berbuntut panjang. Gibran diduga melakukan pelanggaran kampanye. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Kita tanyakan langsung kepada Ketua Bawaslu RI, sudah ada Pak Rahmat Bajah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bagja. Pagi Mbak, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, sehat selalu. Iya, sehat. Pak Bagja, sebelum sampai ke inti, saya mau mendudukan persamaan persepsi dulu ya. Ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu pasal 280 ini memang sudah jelas. Perangkat desa, kepala desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ini memang dilarang. Nah, ini kan di masa kampanye, ada klausul di masa kampanye. Nah, kalau ini belum masuk masa kampanye, apakah bisa diproses atau seperti apa? Pak Bagja. Ya, pertama pasti larangan itu di Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu dalam masa kampanye. Namun ada aturan PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye. Maka masa ini disebut sebagai masa sosialisasi. Nah, apa yang boleh dan tidak disosialisasi? Misalnya, kalau acara internal partai tidak ada masalah, Mbak. Sepanjang acara internal partai. Tapi, kalau melibatkan perangkat desa, bagaimana? Kalau ini juga di perangkat desa dan kepala desa, disebutkan juga di Undang-Undang Desa dalam masa kampanye. Misalnya Undang-Undang Desa. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum. Jadi, dilibatkan tidak boleh. Kepala desa dan perangkat desa. Jangankan jadi curkan. Jadi, dilibatkan pun tidak boleh dalam masa kampanye. Kemudian juga, Pasal 282, Jabatan Negara serta Jabatan Negeri ya, serta keputusan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan selama masa kampanye. Jadi, inilah yang kemudian jadi persoalan pada saat ini. Tapi, dalam Pasal 283 diatur lagi, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Oke, berarti... Jadi, sebelum tidak boleh. Ya, sebelum tidak boleh. Nah, nanti kita lihat apakah kemudian Jabatan Negeri atau Aparatus Penegara dalam kehadiran di abdesi tersebut. Karena ada yang juga Aparadesa, ada yang salah satunya yang Aparatus Penegara. Nah, itulah yang perlu dilihat nanti dalam analisa kita dan juga kajian kita. Nah, kami akan klarifikasi ke depan kepada Panitia Penyelenggara. Itu ya, Mbak ya. Oke. Kapan itu akan pemanggilan terhadap Panitia Penyelenggara akan dilakukan oleh Mbak Waslu? Dalam waktu dekat ini, kami karena kemarin yang kemudian mengawasi langsung, ya, mengawasi langsung, jalannya, silaturahmi katanya ya. Silaturahmi tersebut adalah teman-teman Panwasam dan dalam koordinasi monitoring kami dan juga Bawaslu Kabupaten Kota di DKI Jakarta. Kemungkinan DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta akan menindaklanjutinya. Kami sudah melintakan pemenindaklanjuti dengan kemudian mengklarifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi tersebut. Untuk pemanggilan Panitia Penyelenggara ini akan dilakukan pada pekan ini juga? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Sementara untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, yang kemudian kita tahu hadir dalam acara tersebut, apakah nantinya juga akan dimintai klarifikasinya? Kita akan lihat dari proses yang akan terjadi pada saat klarifikasi tersebut. Karena kalau dari teman-teman Bawaslu yang mengawasi, kami stated betul kepada para peserta pemilu, khususnya para calperis dan cawapres, itu kami melakukan imbawan untuk berhati-hati sampai tanggal 27 ini tidak boleh melakukan kampanye. Apa itu kampanye? Ada tiga unsur kampanye. Pertama, peserta pemilu atau tim kampanye. Kegiatan melakukan tim kampanye. Kemudian juga adanya kegiatan tim kampanye atau tim yang ditunjuk. Kemudian kedua, adanya upaya meyakinkan. Apa itu upaya meyakinkan? Upaya mengajak dan lain-lain untuk memilih yang bersangkutan. Kemudian, dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau si terhadiri. Nah, itulah yang akan kita lihat dalam proses klarifikasi terhadap penyelenggaraan dan juga hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman PANWAS di lapangan. Jika kemudian kami akan monitor selalu dan sebut visi kepada teman-teman Bawaslu BKI. Oke, walaupun memang berarti jelas, walaupun belum memasuki masa kampanye, kemudian Mbak Waslu ini memproses, apalagi kemudian sudah ada laporan yang masuk, betul ya? Laporan belum, Mbak. Laporan belum, ini temuan, Mbak. Oke, jadi ini temuan, belum ada laporan yang masuk? Belum, belum laporan. Kami, kami kan tahu beberapa, sehari atau dua hari sebelum katanya ada deklarasi, kemudian berubah jadi silaturahmi ya. Silaturahmi, kemudian kami menurunkan tim untuk hadir pada saat di istora. Ya, Indonesia Arena. Nah, Indonesia Arena. Oke, berarti tim Bawaslu juga berada di sana pada saat acara berlangsung? Berada di sana pada saat acara berlangsung. Oke, dan ada temuan, dugaan keterlibatan perangkat desa ke salah satu pasangan calon, sudah tegas, sudah ada yang menyalahi aturan? Karena kita lihat juga di sana ada beberapa sejumlah masa yang hadir, kemudian memakai baju salah satu pasangan calon, bergambar pasangan calon. Nah, itu kan kami sudah sampaikan kepada siapapun peserta pemilu, itu harus berhati-hati. Karena ini masa-masa krusial ya, Mbak, ya? Menjelang 27 November ini. Tapi temuan itu ada, kan? Masa kampanye, informan temuan, kalau temuan itu langsung kemudian tindak lanjuti, Mbak. Langsung jadi perkara, tapi kita harus dengar klarifikasi yang ada di teman-teman yang ada di lapangan pada saat ini, dan juga data dari hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan, dan juga nanti berdasarkan klarifikasi terhadap peserta ya, peserta yang hadir pada saat itu tentu akan menjadi bahan dalam melakukan apakah tindakan ini berpotensi melanggar atau tidak, PKPU 15 lebih khususnya. PKPU 15 tentang kampanye. Gitu. Oke, namun kalau kita lihat panitia acara ini kemudian mengatakan, mereka ini sebenarnya mengundang pasangan calon lainnya, kemudian bukan hanya pasangan calon nomor urut 2 saja, tapi ternyata yang datang... Nah, itu kan belum tahu, Mbak. Nah, itu yang kemudian harus diklarifikasi. Itu yang harus diklarifikasi. Jadi, informasi tersebut yang kita tidak tahu. Nah, itu yang kemudian kita klarifikasi untuk menerangkan dan terang dan jelasnya dugaan potensi pelanggaran. Oke, Pak Bagja, terakhir, jika ditemukan adanya unsur pelanggaran di sana, dari hasil kemudian temuan, padahal kita tahu Bawas itu juga berada di Indonesia Arena pada saat acara berlangsung, sanksi apa yang akan dijatuhkan? Sanksinya? Nah, itu di PKPU 15 ini tidak ada pengaturan tentang sanksi. Tidak ada pengaturan sanksi? Tidak ada pengaturan tentang sanksi. Jadi, itu termasuk pelanggaran. Jadi, sanksinya apa? Lebih ya kepada pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran hukum lainnya. Kenapa? Karena berkaitan juga dengan undang-undang pemerintahan desa, jika kemudian undang-undang pemilu yang berkaitan dengan pejabat ataupun aparatus penegara. Sedangkan kemudian nanti kalau misalnya yang ada kemudian dugaan, kemudian dan juga terbukti, misalnya ada ajakan dari peserta pemilu, tentu ada hal yang lain lagi. Itu juga termasuk dalam pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi termasuk tentang ketentuan prosedur pemilihan umum. Yang harus dipatuhi baik oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga peserta pemilu. Begitu, Mbak. Oke, berarti tidak ada sanksi terhadap salah satu paslon? Ada, ada sanksi pelanggaran administrasi jika terbukti. Pelanggaran administrasi? Ya, terus satu lagi, Mbak. Ini kan harus hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya masuk ke dalam masa kampanye, maka sanksi yang dalam undang-undang tujuh sangat keras. Sanksinya adalah ketentuan pidananya berlaku. Jadi, kalau masuk masa kampanye, itu ketentuan pidana. Kenanya pidana. Karena termasuk pelanggaran kampanye di luar jadwal kampanye. Oke, itu artinya kemudian akan tetap ada pelanggaran administrasi, begitu ya? Iya, kemungkinan. Dugaan potensinya ada. Akan ada, ini Mbak langsung jump to conclusion. Bahaya itu, Mbak. Jadi, akan dugaan potensi pelanggaran ada. Oke, makanya kita hadirkan untuk memberikan klarifikasi, begitu ya Pak Bagjaya. Terakhir, terakhir Pak. Jangan, kemudian ini banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak dimengerti masyarakat, langsung ke luar 80, itu langsung pidana. Kita harus menjelaskan kepada masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat juga tidak kemudian jump terhadap ini. Ini kampanye. Kampanye ini pelanggaran kampanye, pelanggaran kampanye, tapi ini belum masa kampanye. Nah, itu yang perlu kita berikan. Oke, biar ada edukasi juga ke masyarakat. Kemudian bisa clear juga jadinya ya. Terakhir, imbauan dari Bawaslu ini kepada Pak Slon. Karena memang belum memasuki masa kampanye, apa imbauannya? Singkat saja. Imbauannya adalah karena sekarang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka ketentuan tentang pelanggaran sosialisasi maupun kampanye sudah berlaku. Nah, kapan diterapkan masa pelanggaran kampanye, maka pelanggaran itu akan tetapkan pada saat 28 November ke atas. Nah, yang perlu hati-hati kepada peserta pemilu yang sudah ditetapkan, ini agar menyadari bahwa dirinya sudah terikat dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU 15 tahun 2023. Kami mengimbau agar berhati-hati karena setelah nanti masa kampanye, ketentuan pidananya akan berlaku. Jadi, ini imbauan kepada peserta pemilu yang sekarang sudah ditetapkan. Jadi, hati-hati sekarang sosialisasi boleh? Boleh di internal silahkan kepada masyarakat, kemudian silahkan timnya di internal, di ruang-ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah, misalnya gelonggang olahraga dan lain-lain. Tapi, untuk acara tim, bukan kemudian mohon maaf, kepala desa dan aparat desa itu yang tidak diperkenankan. Kenapa? Kepala desa, aparat desa, walaupun kemudian mereka boleh, mereka punya hak politik, mbak. Teman-teman kepala desa, aparat desa itu boleh memilih. Namun, mereka tidak boleh kemudian dalam jabatannya, itu menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kepala desa ini yang sangat dekat dengan masyarakat, itu yang perlu kita sangat berhati-hati dan kami mengimbau kepada, bukan hanya peserta pemilu, tapi kepala desa dan aparat desa untuk menaati undang-undang pemerintahan desa dan juga undang-undang pemilu tahun 2017. Oke, kita tentu saja berharap pasangan calon Capres dan juga Cawapres ini lebih berhati-hati, walaupun memang belum memasuki masa kampanye. Apalagi kemudian ada di situ perangkat desa, kepala desa, dan juga badan permusyarawatan desa yang memang sudah jelas aturannya, kemudian harus netral di pemilu 2024. Terima kasih atas informasinya, Ketua Wasu Republik Indonesia, Pak Rahmat Baja, telah bergabung bersama kami. Kita nantikan dan kita kawal bagaimana nantinya pemanggilan ataupun klarifikasi dari Bawasu terhadapan itia penyelenggara. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih, Mas. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara informasi terkait dengan bagaimana perangkat desa dan juga kepala desa yang kemudian menyelenggarakan silaturahmi nasional pada hari minggu yang lalu yang dihadirkan oleh salah satu pasangan calon, yakni calon wakil presiden Gibran Raka Bumi Raka, masih akan kita bahas susah jidah. Jadi tetap bersama kami di Sapa, Indonesia Pagi. Terima kasih, Mas. Sehat. Juga ada anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggera ini. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Titi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, penara sembar semua. Dan juga ada pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya, Pak Erlangga Pribadi Kusman. Selamat pagi, Pak Erlangga. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini jadi perhatian publik dan juga sorotan publik setelah pada hari minggu kemarin, kita tahu silaturrahmi nasional desa bersatu di Indonesia Arena dan dihadiri oleh salah satu pasangan calon, yakni calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka. Saya langsung ke Pak Muksalmina dulu ya, berarti ya. Oke, berarti kita ke Pak Erlangga dulu, karena Pak Erlangga ada agenda begitu ya. Pak Erlangga, Pak Erlangga ini dari yang sudah dipernyataan oleh Bawaslu, Pak Rahmat Bagja di segmen sebelumnya yang menyatakan memang seharusnya sudah jelas aturannya perangkat desa, kepala desa, ini netral di dalam pemilu. Dan harusnya diminta kemudian pasangan calon, baik itu capres dan juga cawapres ini, kemudian harus lebih berhati-hati. Apa yang Anda bisa cermati dari ini? Iya, saya pikir bahwa baik perangkat desa, kepala desa, dan seluruh yang berkaitan dengan aparat desa ini sangat penting untuk bersikap netral dan imparsial. Artinya bahwa kehadiran-kehadiran baik dari perangkat desa dan kepala desa setelah lainnya dalam misalnya momen-momen sosialisasi ataupun kampanye dari pasangan calon ini bisa berpotensi, sangat berpotensi untuk mencederai pesta demokrasi kita. Karena kita tahu bahwa perangkat desa dan aparat desa itu selain dekat dengan rakyat seperti yang diutarakan tadi oleh Mas Bagja, itu juga bahwa mereka menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Saya tahu bahwa mereka ini terlibat dalam misalnya dalam hal-hal yang sifatnya konkret terkait dengan misalnya mereka menjadi bagian dari KPPS, kelompok penyelenggaraan pemilu suara, dan proses-proses yang terhubung dengan proses pemilu. Oleh karena itu, saya pikir secara etis ini menjadi persoalan yang sangat berat apabila memang terlihat ataupun terbukti bahwa segenap aparat desa dan penyelenggara, aparat desa ataupun misalnya kepala desa dan lain sebagainya, ini misalnya terlibat dalam acara-acara yang terkait dengan pasangan calon dalam PINPRES atau pemilu. Nah, oleh karena itu, maka jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Oke. Anda melihat ini kemudian bisa berdampak signifikan untuk meningkatkan efek elektoral terhadap salah satu pasangan calon, apalagi kita tahu di Indonesia saja lebih dari 8.000 desa. Iya, sangat signifikan. Karena kita lihat bahwa desa ini memiliki peran sangat penting bagi celenggaran pemilu yang jujur dan hadil. Apalagi kemudian saya sudah setarakan bahwa penyelenggara para desa dan perangkat desa ini kemudian terlibat misalnya dalam aktivitas-aktivitas serta terkait dengan penghubungan suara, jadi KPS dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadilnya penyelenggara ataupun kemudian perangkat desa dan kepala desa yang tidak perhihak, yang imparsial, ini sangat menentukan apakah penyelenggaraan pemilu 2024 itu akan berjalan dengan jujur dan adil. Dan ini sepertinya perlu menjadi catatan juga, pertimbangan, karena kemudian selama ini misalnya kita melihat kekhawatiran terhadap bagaimana aparat-aparat negara ini kemudian jangan sampai ikut terlibat atau intervensi atau cawe-cawe dalam proses pemilu yang dapat menguntungkan salah satu calon. Oleh karena itu, begitu kita memahami begitu klusialnya peran-peran dari perangkat desa dan aparat-aparat desa maka hendaknya menahan diri untuk misalnya tidak terlibat dalam acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan, sosialisasi bahkan sampai kemudian dalam kampanye yang terkait dengan salah satu calon tadi dalam pemilu ataupun dalam press atau nilai. Anda melihat adakah arah mobilisasi perangkat desa dalam acara ini untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau kita melihat dari apa yang berlangsung kemarin potensi untuk mobilisasi itu bukan tidak ada potensi itu muncul dan akan sangat sayangkan ketika kita sama-sama aware tidak hanya kemudian warga negara Indonesia tapi juga pihak internasional berharap bahwa pemilu ini adalah ajang pemilu yang tetap menjadi pemilu yang jujur dan adil. Karena kita tahu bahwa tentang terkait pemilu jujur dan adil sangat penting. karena siapapun yang nanti akan menjadi pemenang dalam press membutuhkan legitimasi dari rakyat bahwa mereka adalah hasil dari proses yang berjalan dengan adil dan jujur. Ketika kemudian hal ini kepercayaan publik jadi sangat penting nah dalam hal ini misalnya salah satunya baik perangkat desa, kepala desa dan hal-hal yang terkait dengan aturan desa ini setidaknya berperan ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam penyanggaraan pemilu yang tidak berpihak pemilu yang jujur dan adil dan fair lagi. Sehingga saya pikir apa yang dilakukan dalam acara itu perlu menjadi catatan dan memantahkan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Ini perlu menjadi catatan kita jangan sampai kemudian mencederai pesta demokrasi pemilu 2024 dan kita bisa dikatakan berharapnya pasangan calon ini lebih berhati-hati walaupun memang belum memasuki masa kampanye. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini kan kalau tadi perbincangan saya dengan Pak Rahmat Bagja Ketua Bawaslu belum bisa disangsi karena pelanggaran administrasi karena memang belum memasuki masa kampanye. Anda melihatnya seperti apa Mbak Titi? Ya, pertama kalau pelanggaran administrasi bukan berarti tidak bisa disangsi Mbak. Pelanggaran administrasi pun ada sanksinya. Dia bisa merujuk kepada undang-undang khusus yang mengatur soal itu ataupun merujuk kepada pasal 461 undang-undang pemilu kita. Di situ disebutkan kalau terbukti ada pelanggaran administratif pemilu, sanksinya bahkan sampai bisa tidak diikutkan dalam tahapan pemilu yang berikutnya. Atau kemudian bisa berupa misalnya tidak boleh kampanye. Jadi pada prinsipnya pelanggaran administratif itu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam pengadministrasian tahapan pemilu. Pada dasarnya substansinya kepala desa tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Itu kan substansinya. Jadi kalau nyata-nyata ada keberpihakan artinya pengadministrasian tahapan pemilu kita bermasalah. Karena kepala desa berpihak begitu. Kalau menunggu masa kampanye untuk pemidanaan memang kita terkendala pada misalnya Mbak Ada pasal 490 di undang-undang nomor 7 tahun 2017. kepala desa yang menunjukkan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye ancaman hukumannya itu 1 tahun dan denda 12 juta. Tetapi kalau dia menunjukkan sikap misalnya mengarah kepada aktivitas kampanye di luar masa kampanye dia bisa terkena pasal kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal itu hukumannya juga sama. Di pasal 492 undang-undang pemilu pidana 1 tahun dan genda 12 juta. Tetapi begini ya kalau kita pendekatannya hukum tentu hukum harus ditegakkan. Kita minta bahwa selu berpegangan pada hukum dan juga substansi keadilan pemilu. Jadi substansi keadilan pemilu itu bekerja bukan hanya di ranah pidana. Kita kembali kepada yang mendasar. Yaitu asas pemilu. Asas pemilu itu apa? Luber, jujur, adil. Nah, dalam konteks asas pemilu dia itu menjamin konstitusionalitas pemilu. Kalau kemudian hanya bekerja oh nggak ada pasalnya. Tetapi secara nyata-nyata masyarakat publik menilai ada ketidakadilan di situ maka pemilunya secara substansi bisa dianggap oleh publik sebagai praktik yang tidak konstitusional. Dan itu bahaya sekali. Jadi dalam hal ini tentu saya bisa memahami kalau Bawaslu tidak bisa langsung mengatakan itu pelanggaran karena mereka kan harus mengkaji harus memproseknya dan diplenokan sampai akhir dapat konklusi. Ini apakah bisa dipenuhi pasal pidana-nya? Kalau iya siapa yang dipidana? Apakah orang yang menyelenggarakan acara ataukah MC yang berteriak dukung pasangan calon Prabowo-Gibran karena beredar tuh videonya. Ataukah peserta KADES yang semuanya ikut bukan semua mohon maaf. Kita juga mendengar ya mereka secara banyak sekali menyuarakan dukungan tersebut. Begitu. Jadi ini yang harus dibuat perang-benderang oleh Bawaslu soal siapa sujek yang kemudian akan terdampak dari proses hukum yang berlangsung tetapi responsivitas Bawaslu sangat diperlukan karena ini sudah beredar luas jangan sampai kemudian opini publik itu sudah kemana-mana sementara penegakan hukumnya dianggap lambat dan ini bisa menimbulkan spekulasi bahwa ada pembiaran karena begini ya bagaimanapun kita ingin mencari dalil publik itu melihat ada narasi politis ada narasi politik partisan yang melibatkan kepala desa dalam skala besar dan itu tidak salah kalau publik kemudian sampai pada konklusi ada politisasi kepala desa atau kepala desa yang berpolitik praktis. publik semua melihat mata semua melihat kemudian jangan sampai ada spekulasi ada pembiaran kemudian disitu ya nah sebenarnya Bawaslu ini punya kewajiban tidak melaporkan kepada pihak berwajib ini kalau ada memang tindak pidana pemilu disana ya Bawaslu itu bukan statusnya melaporkan jadi kalau dia hadir di tempat dia bisa menjadikan itu sebagai temuan temuan itu adalah sesuatu yang didapat ketika dia melakukan pengawasan atau ketika dia mendapatkan informasi awal seperti Pak Bagja berdialog dengan kita dia mendapatkan informasi dari kutej kompas misalnya ada seruan mendukung ada kemudian pernyataan mendukung itu bisa jadi informasi awal yang juga menjadi basis temuan dikaji oleh Bawaslu lalu kemudian ketika memenuhi unsur pidana diteruskan ke sentraga kundu tanpa harus menunggu laporan jadi tidak harus ada laporan nah tetapi kalau ada laporan pun tidak apa-apa karena pada dasarnya Bawaslu punya kewenangan untuk bisa langsung memproses kalau dia menemukan secara langsung atau dia mendapatkan informasi awal yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti kalau tidak pidana ada namanya sentra penegakan hukum terpadu penegakan hukum pemilu terpadu anggotanya Bawaslu kepolisian kejaksaan disana kemudian dibahas apakah memenuhi unsur atau tidak dan selanjutnya diteruskan untuk melakukan penyidikan penuntutan sampai kemudian persidangan di pengadilan negeri oke ada tidaknya kemudian laporan ini tetap harus kemudian diproses begitu ya Mbak Titi ya saya ngobrol juga dengan ini soal Abdesi Pak Muksalmina Abdesi dikatakan disitu tergak hadir nah klarifikasinya seperti apa sebenarnya ini penting ya kita luruskan ulang supaya publik memahami dan tahu sebenarnya seperti apa sih yang terjadi kemarin bahkan beberapa tahun yang lalu terkait dengan Abdesi disini saya mulai dengan dimana Abdesi itu pada tahun 2011 di kepengurusan tahun 2011 itu sempat terjadi benturan di internal sehingga kemudian terjadi konflik nah ketika terjadi konflik di 2016 Abdesi itu terjadi munasnya dua terjadi munasnya dua kemudian yang satu mendapatkan pengesahan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM nah yang satu lagi ini kan gak bisa sebenarnya tapi kemudian mereka mendaptar mendapatkan SKT dari Polpum kalau yang sekarang kalau pada tahun 2016 itu masih Kes Bang Pol di Dirjen di Kementerian Dalam Negeri nah pada saat itu mereka berubah namanya bukan Abdesi lagi jadi namanya nama organisasinya adalah DPP Abdesi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan itu berbeda dengan Abdesi kalau Abdesi yang pertama didirikan itu DPP itu struktural bukan nama organisasi nah kemudian pada tahun 2021 setelah munas Abdesi yang terdaftar di Kemenkumham ini juga diperpanjang kembali dan sempalan Abdesi yang terdaftar itu kemudian juga masih diperpanjang padahal menurut kami seharusnya itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi dengan nama organisasi yang sama tapi tetap diperpanjang tapi tetap diperpanjang dengan nama DPP Abdesi lagi gitu loh namun di dalam berbagai kegiatan mereka mereka selalu membawa nama Abdesi dan mencantumkan logo Abdesi sehingga apa yang terjadi hari ini juga bahkan dua tahun yang lalu kami terjustifikasi seolah-olah kita pengurus DPP Abdesi itu terlibat dan kemudian menjual teman-teman pemerintah desa itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu sebenarnya kenyataannya bukan seperti itu jadi yang hadir itu DPP Abdesi nah itu nama organisasinya DPP Abdesi dan kita punya itu bukan yang terdaftar di Kemenkumham bukan dan dia namanya bukan Abdesi ini penting loh semua masyarakat Indonesia tahu bahwa ini surat terdaftarnya itu terdaftar di Polpum Polpum Kementerian Dalam Negeri betul dia statusnya lembaga tidak berbadan hukum kan begitu Ormas tidak berbadan hukum kalau yang berbadan hukum itu di Kemenkumham di Kemenkumham dan ini berarti Abdesi bukan Abdesi DPP Abdesi harusnya tapi mereka selalu mengatakan bahwa mereka itu Abdesi nama terdaftarnya aja DPP Abdesi disini aja sebenarnya sudah sangat merugikan buat kita semua ada upaya mengaburkan ke bawah ke jaringan seolah-olah itu Abdesi sebenarnya bukan Abdesi tapi organisasi yang berbeda dengan Abdesi dan mereka masih mencantumkan logo Abdesi padahal itu sudah nggak boleh lagi digunakan dan ke depan mungkin kita akan masuk juga ke jalur hukum supaya akan menempuh jalur hukum Pak Ketum menyatakan demikian kita akan masuk ke jalur hukum supaya proses ini tidak terus-terus dilakukan untuk kepentingan segelintir orang untuk dari Abdesinya sendiri dipastikan tidak ada yang hadir pada saat hari minggu kalau dari Abdesi kita nggak ada yang hadir saya juga disana menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka untuk memastikan karena ada informasi kan dari luar dari teman-teman jaringan Pak Sekjen ini kok ada acara begini-begini kita nggak terlibat kok nggak tahu tapi ini ada yaudah kita coba verifikasi sehingga kita tahu persis ada penggunaan logo kemudian juga ada penggunaan kata-kata ini pengurus Abdesi blablabla dan sebagainya sehingga kita mendapatkan bukti-bukti disana jadi seperti itu tapi ada pernah ada undangan ke Abdesi sendiri yang di apa ya untuk hadir di Desa Bersatu itu pada saat hari minggu karena memang mungkin ya sebagian teman-teman organisasi pemerintah desa yang lain ini paham dan tahu bahwa kami di Abdesi itu nggak mau terlibat dalam proses politik praktis ya itu satu selama ini kita hanya mendorong teman-teman anggota Abdesi yang notabene adalah pemerintah desa di seluruh Indonesia itu supaya memfasilitasi upaya-upaya pencerdasan masyarakat dalam ruang politik jadi itu kan berbeda bukan terlibat dalam politik praktisnya tapi memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat yang benar kepada masyarakat dan yang lain di luar itu adalah kita hanya melakukan upaya-upaya konsistensi kita terkait dengan advokasi hak dan kewenangan desa yang ini kan terus berjalan termasuk misalnya di proses advokasi revisi undang-undang desa di beberapa daerah juga misalnya seperti Aceh ada proses revisi undang-undang khusus Aceh yang disana juga berkaitan banget dengan desa sehingga ada ketentuan di undang-undang desa sendiri untuk daerah-daerah seperti Aceh itu nggak bisa berjalan seutuhnya seperti itu jadi Anda melihat kemudian ada pencatutan nama dan abdesi sendiri sudah memastikan tidak ada undangan dari silaturahmedesa bersatu dan tidak ada yang hadir dari abdesi iya dari abdesi nggak ada yang hadir yang ada hanya organisasi DPP abdesi mengatasnamakan abdesi dan menggunakan logo kami atas apa yang sudah dilakukan apa langkah hukum yang akan melaporkan kepolisian atau seperti apa nah ini sedang dirembukan oleh Pak Ketum dengan Ketua Tim Hukumnya langkah apa yang akan diambil dalam waktu dekat ini 2-3 hari inilah seperti itu sambil mengumpulkan data-data juga kan ini baru kemarin ya baru tanggal 19 kan kejadiannya kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti keterangan teman-teman yang lain yang sempat diundang juga tapi mengatasnamakan abdesi seperti itu apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman perangkat desa kepala desa karena memang kan sudah jelas disini ya aturannya bahwa perangkat desa kepala desa bahkan badan permusyawaratan desa ini harus netral dan tidak boleh diikut sertakan dalam kampanye nah dalam hal ini tentunya kami gak ingin terlalu berkomentar terlalu jauh sebenarnya ya karena kemarin sore juga Pak Ketum sudah menyampaikan lewat media yang sama juga beliau sudah menyampaikan juga kepada seluruh jaringan di acara sore kalau tidak salah nah jadi kami ingin menyampaikan begini saja kepada teman-teman kita hanya fokus kepada isu kita kita hanya fokus bagaimana menciptakan iklim demokrasi di desa yang notabene adalah bijakan dasar dari negara ini itu menjadi lebih baik dan lebih berkualitas jauh dari yang namanya ke depan itu kericuhan karena pemilu dan sebagainya sehingga berdampak juga dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan di tingkat desa nah yang kedua kami juga melihat kalau hal seperti ini terus terjadi kemudian aparat desa itu terus ditarik tanpa ada sangsi apa-apa maka jangan disalahkan juga apabila nanti ada teman-teman dari pemerintah desa yang melakukan hal yang sama lagi tapi diperlakukan berbeda ini ini kita wanti-wanti kepada pemerintah standarnya gak boleh ganda dong kalau seandainya nah nanti di kemudian hari di luar masa kampanye ada aparatur desa yang lain yang mereka berdiskusi dengan salah satu misalnya DAPRES atau apa namanya peserta pilkada dan sebagainya mereka diperlakukan berbeda itu gak boleh maka ini harus menjadi standar pada hari ini kita berharap seperti itu harus semuanya sama karena memang aturan sudah jelas baik itu pemilu kemudian pilkada yang memang harus sudah dikatakan perangkat desa kepala desa dan juga badan permusyawaratan desa ini memang harus benar-benar netral walaupun memang mereka punya hak pilih betul oke terakhir Mbak Titi jangan sampai kemudian hal-hal semacam ini tadi disebutkan oleh Pak Erlangga mencederai pesta demokrasi apa yang ingin Anda sampaikan? ya saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Muxalmina itu cukup mengejutkan ya karena stigma yang terbangun itu kan seolah-olah bagaimana kepala desa punya kecenderungan dan dimobilisir untuk salah satu pasangan calon tertentu akhirnya merugikan para kepala desa yang mau kerja benar yang memang ingin menjaga netralitas ini terus terang ya isu-isu atau spekulasi soal kepala desa itu sangat santer karena kenapa? karena mereka figur yang berpengaruh di desa kalau mau duduk harus dipilih oleh warga desa jadi memang mereka adalah tokoh publik yang yang didengar berpengaruh dan kemudian bisa dikatakan jadi panutan nah orang-orang yang sudah menjaga nilai integritas sebagai pemimpin desa akhirkan disamaratakan nih karena tindakan yang kemarin jadi saya kira Bawaslu dan semua pihak terutama Kemendagri ya Mbak ya termasuk juga Kemendes bagaimana kemudian menempatkan ini secara responsif dan proporsional sehingga tidak berlanjut pada isu-isu yang merugikan atau stigma politis yang merugikan teman-teman kepala desa seperti Pak tadi yang sampaikan oleh Pak Muksalmina yang sudah mencoba berdiri di atas aturan main jadi oleh karena itu mari kita kawal tindak lanjut oleh Bawaslu mari juga kita ikuti dan kita kaji bersama ya produk yang akan dihasilkan oleh Bawaslu ini karena betul tadi kalau ini salah ambil langkah dia bisa menjadi blunder di dalam pilkada Mbak harap diingat kepala desa bahkan sangat rentan untuk dipolitisir ketika pilkada karena rentan kepemimpinannya itu sangat dekat dan ini bisa jadi blunder yang sangat buruk kalau treatmentnya salah begitu jangan ada keberpihakan karena memang sudah jelas kemudian ASN TNI Polri dan juga di desa sendiri memang harus netral begitu ya jangan sampai kemudian ada spekulasi-spekulasi pembiaran kemudian jangan ada spekulasi-spekulasi yang ada keberpihakan sampai tidak ada jujur dan juga adil dan juga luber tadi Anda sebutkan ya Mbak Titi intinya sih Mbak sebagai penutup ya tidak usah banyak ngeles deh karena intinya itu sudah jelas kepala desa itu harus netral jadi kalau kita terlalu banyak retorika itu yang akan menghambat orang untuk percaya bahwa pemilu ini luber jurdil kalau orang tidak percaya XS-nya legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu yang dianggap tidak luber dan tidak jurdil itu juga akan problematik akan susah untuk memimpin secara efektif jadi jangan dipertaruhkan begitu jangan dipertaruhkan ya terima kasih anggota Dewan Perludem Mbak Titi Anggera ini telah bergabung bersama kami dan juga Sekjen Abdesi Pak Mukh Salmina terima kasih ya closing sedikit oke silahkan singkat saja saya mohon dengan kejadian hari ini Kementerian Dalam Negeri bisa mengkaji ulang ya dasar apa sih yang digunakan oleh teman-teman itu khususnya di Polpum sehingga dalam verifikasi penggunaan atau pengeluaran SKT terkait dengan Abdesi yang menggunakan notaris dasar kami nomor 3 tahun 2005 itu dan itu sudah dinyatakan dicabut itu masih bisa dipakai sehingga orang masih bisa menggunakan hari ini nama dan logo Abdesi walaupun lembaganya sebenarnya bukan lembaga Abdesi ini perlu diperjelas ke depan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Polpum yang kedua saya berharap ini menjadi standar oke kalaupun ini tidak terjadi apa-apa sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu maka itu harus menjadi acuan jangan nanti ada perlakuan yang berbeda buat teman-teman kepala desa atau pemerintah desa yang lain ketika dia melakukan kegiatan yang sama tetapi dengan pasuan yang lain oke jangan ada perlakuan yang berbeda karena memang aturannya sudah jelas perangkat desa kepala desa badan permusyaratan desa itu harus netral terima kasih Pak Maksalmina telah bergabung bersama kami dan juga Mbak Titi telah bergabung bersama kami sehat-sehat selamat